selamat menikmati selamat menikmati saoria tenda bewa saopuu merupakan pusat kebudayaan dalam konteks ini saya akan mengupas tuntas apa fungsi saoria tenda bewa selain fungsi apa saja yang terdapat dalam saoria tenda bewa dan apa maknanya saoria tenda bewa merupakan menjamin kesatuan dari seluruh warganya sebab saoria dibangun oleh segenap warga suku fungsi religius saoria tenda bewa merupakan tempat dilakukan upacara adat yang bersifat religius seperti upacara kelahiran perkawinan dan upacara kematian adanya visu lulu ana bulan leja dan barang-barang pusaka membuktikan bahwa saoria tenda bewa bukan saja sebuah tempat tinggal roh nenek moyang dan tempat manusia bertemu dengan dua ngak-e yang merupakan sumber dan tujuan akhir serta penyelenggara kehidupan alam semesta arti rumah adat atau saoria tenda bewa sebagai bangunan utama saoria tenda bewa merupakan bangunan besar dan tinggi dila dibandingkan dengan rumah biasa dia berbentuk panggung dan tidak dilengkapi dengan jendela kecuali yang disebut fateh yang terdapat di sisi kiri dan sisi kanan dinding saoria tidak kelihatan dari jauh sebab bentuk atap saoria membentuk hingga ke dinding bagian bawah saoria tenda bewa merupakan pusat adat suku yang juga menjadi tempat para leluhur karena itu menjadi lambang kesatuan yang dibangun oleh Aji Ana Fai Balu No Mosalaki Le Mejar di tempat inilah dilakukan berbagai upacara adat yang bersifat religius yang berkaitan dengan pertanian kelahiran perkawinan dan kematian selain itu tempat ini berfungsi sebagai memasak makanan saoria saoria juga sebagai simbol persatuan dan kebesaran sehingga saoria amatlah sentral dan strategis secara religius pada hakikatnya rumah adat Leo disimbolkan dengan wanita karena rumah adat saoria merupakan inti dari kesuburan dan kelahiran sedangkan simbol lelaki terdapat pada batu musuh mase atau tubuh musuh yang terletak di kangat sehingga bentuknya pun menyerupai alat vital laki-laki setiap kelahiran kerap diyakini orang Leo datang dari rumah adat tersebut biasanya pada salah satu dinding rumah adat dipahat sepasang buah dada wanita yang mengungkapkan bahwa kesuburan rumah adat tersebut di rumah adat juga tersimpan emas biasanya bermotif vulva atau bagian luar sistem reproduksi wanita yang jelas mempunyai hubungan metaforsis dengan wanita apa saja yang ada di dalam atau di luar seoria tindak bewa tersebut yang berada di dalam rumah atau di luar rumah magalo atau tenda kecil tangi jawa atau tangga naik ke rumah magaria balai-balai besar lata tangga masuk ke rumah besar magaria kamar depan wisululu tempat barang-barang pusaka one one ruang utama rimba kamar untuk anak gadis magalongo kamar atau laki puu dengan istrinya noki gudang kayu api pada ruang spiritual ini diadakan upacara ritual perjamuan yang mengartikan bahwa kebutuhan ruang yang berada di saoria tindak bewa bukan untuk manusia itu sendiri melainkan sebagai tempat tinggal roh menek moyang dan tempat bertemu manusia dengan sang pencipta yang merupakan sumber tujuan akhir serta penyelenggaraan kehidupan alam semesta hubungan ruang secara horizontal saoria tindak bewa berintikan pada ruang tengah yang ditandai oleh adanya ruang bersama dimana ruang tengah ini menjadi inti saoria tindak bewa yang dijadikan tempat untuk berkumpul dan bermusawara yang dipimpin oleh mosalaki atau ketua adat selain itu ruang tengah ini menghubungkan semua ruangan yang ada di sekitarnya letak sebuah rumah adat dengan posisinya depan belakang kiri kanan atau vualulu irembasi saoria tindak bewa biasanya menghadap ketubu kangat leke lewu tiang kolom terbuat dari batu lonjong atau leke watu dan kayu terdiri dari tiang induk rumah dan jumlahnya tergantung dari besar kecilnya sebuah rumah yang dibangun tangi atau tangga terdiri dari tiga anak tangga tangga utama pada bagian samping dan belakang mempunyai tangga disebut tangi lulu irembasi balai-balai atau tenda biasanya terletak di depan rumah bagian kiri atau kanan tangga utama sehingga menyebutkan tenda singi lau dan tenda singi geta posisi tenda lebih rendah dari rumah induk dan dibuat tenda padah selain tempat duduk digunakan sebagai tempat untuk sandaran terbuat dari bambu diantara dua tenda dipasang dengan bengah sesu untuk menghubungkan tangga utama dengan latabewa atau pintu rumah sisi kubi atau kayu palang kayu palang terdiri dari tengah leko dan tengah tuu serta isi kubi untuk kerangka rumah membentuk bangunan empat persegi panjang serta membagi bagian rumah adat leke raja yang hubungan dua hingga empat tiang badan rumah yang terletak di tengah tengah yang menghubungkan dengan tiang mangu untuk menahan hubungan membentuk atap rumah atau ubu sao mangu dan saka ubu atau tiang no untuk rumah adat tiang leke raja dan tiang mangu menjadi satu tiang dan kayu palang menghubungkan tiang mangu yaitu saka ubu kedua tiang leke ini diadakan dengan upacara adat lio selain tiang leke raja ada ada juga tiang sudut atau visu dan tiang penyangga lainnya atau haidari untuk membentuk tingginya badan rumah tiang badan rumah bagian induk rumah lebih panjang dari tiang keliling bagian luar yaitu visu tenda dan visu lulu jarak atau kuda-kuda kayu palang atau kuda-kuda yang menghubungkan antara ujung tiang mangu atau leke raja dan tengah dari bagian tenda dan lulu untuk membentuk bubungan rumah adat pelak kayu palang kayu palang yang membentuk sudut bubungan menghubungkan antara tiang mangu leke raja dan visu saoria pere penedan pate pintu rumah utama pada rumah adat dilengkapi dengan latar bewa yang berbentuk kuda sebagai dasar pintu dan toko pened atau tiang pintu semuanya diukir dengan motif hidup daun pintu terdiri dari dua lembar papan dilengkapi lasu yang fungsinya sebagai ensel demikian pula dengan daun jendela pere yaitu pintu masuk dari samping dan belakang rumah atau pere masih atau pere ire dan pere lulu sedangkan pere pate terdapat pada bagian ubu atau atap yang dibuka sehingga terang pada waktu siang hari kayu usuk yang menghubungkan antara tengah leke sebagai penahan dengan dawa ada pula dalau terbuat dari bambu bila dawa dan paki peri dawa atau bentang lantai da berarti bentangan wa berarti alas yang terbuat dari papan atau paki peri sebagai alas rumah panggung atau saoria tenda bewa dinding dinding bengod dube dalo atau kayu ukiran kayu dube dalo terletak di bagian belakang dan depan tenda atau balai-balai dihiasi dengan ukiran timbul hidup secara bersambung dari ujung hingga ke ujung berawajar atau dapur 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 utama terletak pada bagian depan diantara pintu utama dengan istilah buulau lorogeta kedua dapur ini untuk memasak makanan Pakaloka atau sesajen sedangkan dapur yang lain mengelilingi kojandawa yaitu ruang utama tungkunya dibuat dari tanah diapik dengan balok pada empat sisinya dan tiang garang kaya dari bambu aur dan raknya terbuat dari batang pinang dan bilah bambu kojandawa atau ruang utama kojandawa atau ruang utama tidak mempunyai pelafon karena diatas kojandawa digantung dengan olatheo sebagai sarana pada upacara adat ruang utama digunakan sebagai ruang rapat selain kojandawa ada pula kamar tidur yang dilengkapi dengan pelafon terdapat pada setiap sisi rumah koja atau tempat tidur balai-balai kecil berbentuk seperti tempat tidur terletak di sisi kiri dan kanan balai-balai besar dan posisinya sejajar dengan rumah hindu untuk di luar rumah tubuh musuh atau tubuh batu tubuh batu yang letaknya pada bagian tengah koja tangan tubuh musuh sebagai lambang kekuatan yang dianggap tempat sakrat karena dikatakan tubuh masih merah lodoh kedah dan kuhu atau baku kedah adalah bangunan rumah dengan atap ilalang yang menjulang tinggi merupakan rumah atau balai rakyat tempat dilaksanakan musawara adat beserta upacara-upacara adat yang dipimpin oleh para muselaki atau tua adat selain itu digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda peninggalan para leluhur sa'ok kedah dianggap sebagai simbol kejantanan kuhu lewa atau dapur umum kuhu lewa tidak berdinding dan tidak berpenghuni kuhu lewa didirikan khusus untuk memasak daging dari hewan-hewan besar pada waktu pesta adat saga atau tempat sesajen saga berbentuk tiang yang terbuat dari kayu nangka letaknya di bagian depan sebelah kanan sa'oria tingginya sejajar dengan lantai teras depan atau magaloo saga merupakan tempat untuk meletakkan sesajen pada acara seremonial adat dalam rangka permohonan restu para leluhur kojak kanga arena lingkaran kanga adalah pelataran yang berbentuk bulat dan berpagar batu di depan kedah saoria tenda bewa kanga merupakan tempat untuk menari tarian tanda yakni tarian keakraban dan kesatuan antara para suku dalam upacara adat lio di tengah kangat terdapat dua buah batu batu yang berdiri tegak dinamakan tubuh musuh yang melambangkan unsur jantan penghubung langit dan bumi di samping tubuh musuh terdapat musuh mase yakni batu ceper bulat tempat sesajen untuk nenek moyang rate bewa atau kuburan panjang kekasan kubur dari perkampungan adat lio biasanya terbuat dari lempingan batu ceper atau batu angin bentuk kuburan seperti kotak dan bagian atasnya seperti meja akan tetapi betapa terancamnya keutuhan hidup suatu klien atau keluarga besar kuno wui atau kuno buru jikalau secara ragawi dan nyata keluarga besar atau suatu klien itu tidak lagi memiliki saoria tenda bewa karena nusat tidak terurus dan tidak terpelihara kerusakan atau kepunan saop uu atau saoria atau saoria tenda bewa adalah peratanda kerusakan kekohesifan atau desintegrasi kesatuan kebersamaan relasi kekerabatan baik dalam dimensi horizontal dengan hajianna faibalu anak kalo maupun dimensi vertikal dengan leluhur dan doa atau doa kita luluh pulang gak air ke leban tanah